Intro Pagi para pencinta Mutiara Sabda AMC Salam sehat pada hari ini Saya Brian akan membawakan sedikit renungan atau pesan Sebelum itu, mari kita mendengarkan bacaan Injil Matius 14 ayat 22 sampai 36 Yesus berjalan di atas air Sesudah itu, Yesus segera memerintah Dan murid-muridnya naik ke perahu Dan mendahulihinya berseberang Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam Ia sendirian disitu Perahu murid-muridnya Sesudah berapa jam jauhnya dari pantai diombang-ambingkan Gelombang karena angin sakat Kira-kira jam tiga malam Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Lalu berteriak-teriaklah karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini jangan takut Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan, apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah maka Petrus Turun dari perahu dan berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah maka Petrus Turun dari perahu dan berjalan di atas air Mendapat Yesus Tetapi ketika dirinya Saya tiupan angin Takutlah ia Mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan, tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hay orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu Dan hangin pun rada Dan orang-orang yang ada di perahu Menyambah dia Katanya Sesungguhnya engkau anak Allah Setiap dia Sabang mereka pun mandaratkan Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu Mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu Maka semua orang yang sakit di bawah kepanan Demikianlah Injil Tuhan Kakak-kakak para pencinta Mutiara Sabda AMC Dari bacaan Injil hari ini Saya terkesan dengan kata-kata yang tertulis Tuhan, tolonglah aku Segera Yesus Mengulurkan tangannya Memegang dia Dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Petrus yang Karena percaya Kepada Yesus Ia berkata Kepada Yesus Tuhan Apabila engkau itu Suruhlah aku datang Kepada murid Mu berjaga Di atas air Dan saat Petrus Mendapati Yesus Dan merasakan tiupan angin Sehingga dia tak ketakutan Dan mulai tenggelam Dan Dia Berteriak Meminta tolong kepada Yesus Yesus pun mengulurkan tangannya Untuk membantu dia Kakak-kakak Dan Pencinta Injil Cerita Injil hari ini Saya mau menyampaikan pesannya itu Saat dalam keadaan tidak Berdaya Saat kita berada dalam masalah baik Masalah Yang membuat kita takut Dan membuat kita tidak percaya diri Janganlah kita merasa bahwa Kita sendiri dalam menghadapi Masalah itu Tetapi Tuhan Ada Dan dia Yang akan menolong kita Seperti saat Yesus menolong Petrus Dari bahaya Maut Yaitu bahaya tenggelam Semoga dari kisah ini Manfaat bagi kita semua Demikian cerita Dari saya Beri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton